Intro Tim SAR dari Basarnas BPBD Kabupaten Majalengka unsur kepolisian dibantu masyarakat melakukan pencarian korban tenggelam Sekitar 100 personil dari berbagai unsur diturunkan untuk menyusuri sungai Cimanuk kedalaman 7 meter Korban, Rona, warga Blok Cabai Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka diketahui warga menyeberang sungai Cimanuk hendak menemui saudaranya di desa Karangsambung Kecamatan Kadipaten Korban menyeberang dengan cara berenang namun karena luasnya sungai saat setengah perjalanan korban tidak kuat menahan arus sungai hingga akhirnya terbawa arus dan hingga saat ini belum ditemukan Warga yang sempat melihat korban terseret arus melaporkan kejadian tersebut ke keluarga korban dan perangkat desa setempat Pencarian korban di hari kedua oleh tim SAR belum membuahkan hasil Sesuai standar operasional prosedur pencarian korban akan dilakukan hingga 7 hari ke depan Kami berusaha melakukan pencarian yang pertama setelah 5 laporan kami langsung mengecek lokasi tadi malam untuk meeting lokasi kejadian kemudian pada jam 7 tadi pagi BPBD bersama tim gombongan Basarnas, Khori, Pak Bantai, tim melakukan pencarian di sungai Cimanuk Sesuai SOP dari Basarnas pencarian bakal dilaksanakan selama 7 hari Setelah itu kami akan evaluasi Mudah-mudahan sebelum 7 hari korban sudah ditemukan Kemarin sekitar pukul 16 ada seorang yang bernama Rona katanya mau buang air ditemukan sama anak-anak yang lagi pada mandi entah kepleset atau gimana korban tenggelam dari kemarin juga sudah dilakukan pencarian sama warga perangkat desa juga belum ketemu Pak sampai saat ini Dari Majalengka, Jawa Barat Eduard Ruspendi, Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!